Pasukan Houthi melancarkan serangan rudal mereka ke kapal induk perang Amerika Serikat Dwight di Eisenhower di Laut Merah. Serangan ini sebagai balasan atas serangan yang sebelumnya dilancarkan Amerika Serikat dan Inggris ke wilayah Yaman. Dikutip dari Hindustan Times, jurubicara militer Houthi Yahya Sari mengumumkan rudal balistik ditembakkan ke arah kapal perang Amerika Serikat. Serangan ini adalah respons atas serangan sebelumnya dari Amerika dan Inggris yang menyasar Yaman sana, Hodeidah, dan juga Thais. Serangan Amerika Serikat dan Inggris itu diduga menargetkan infrastruktur sipil dan mengakibatkan kematian 16 orang dan lebih dari 40 orang terluka. Amerika Serikat dan Inggris menyasar 13 titik Houthi di Yaman dan mengklaim telah menjatuhkan 8 drone mereka. Kini sebagai balasan, Houthi mengklaim serangan terhadap kapal induk Amerika Serikat telah dilakukan dengan sangat akurat. Namun sejauh ini belum ada laporan adanya korban jiwa maupun kerusakan atas serangan tersebut. Sejumlah media pro-Israel dan Amerika Serikat membantah adanya klaim serangan Houthi terhadap kapal perang Amerika Serikat. Hanya saja Amerika sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi atas serangan tersebut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.